hai 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 guys kali ini kita sudah ke tempat Bapak Puji Hanto Ahmad Puji Hanto di dosen jamus ya ini usahanya cukup besar ini ayam ya kita lihat ya guys ayamnya dari Pak Puji Hanto rumah ayamnya banyak banget guys nah ini ayamnya ini ada telurnya Oke guys ini ayamnya ada belum dising pakai belum di sini ini ayamnya ini ada berapa ekor 400 ini totalnya kanan kiri 400-100 ada 400 ekor siap-siap nanti kalau hitung-hitungan telurnya bapaknya enggak paham yang paham ibunya tumbas pintar ini harganya berapa ini 200 ribu ini sampai sana satu 200-200-200 oh ini 200 jadi isi 24 ya Pak ya siap-siap-siap ini berarti kalau setnya 1234 800 800 800 oke nah ini teman-teman saya ketemu sama Bu Siti nah ini cerita kalau jadi untuk modal awal emang agak besar kalau kita gambaran aja 100 ekor ya Bu ya 100 kali per ekornya kan 60 ribu itu gambarnya berarti 6 juta terus biaya kandangnya kalau 100 ekor itu 4 kandang ya ya satu jutaan nah itu 7 juta terus udah cukup itu ya Bu ya paling enggak 7 juta paling enggak 8 juta modalnya sekitar 10 jutaan lah nanti udah sama kandangnya ya ya tutup-tutup sama pakan sampai nelur ya itu sekitar 10 juta terus hitung-hitungannya adalah per 100 ekor per 100 ekor itu pakainya sehari 80 ribu ya udah 182 kilo itu totalnya itu 80 ribu plus sudah termasuk sama vitamin gitu ya ya terus 100 ribu itu 100 ekor itu nelurnya 5 kilo yang bagus bisa 5,5 kalau 5 kilo berarti 100 ribu ya kilonya 20 ribu gampang ini oke oke berarti dari 100 ribu dikurangi biaya operasional 80 ribu jadinya dapat 20 ribu per 100 ekor nah nanti tinggal ngalirin aja ya Bu ya jadi semakin banyak populasinya semakin tinggi banyak untungnya kalau punya ibu sudah punya berapa Bu? sudah punya 400 jadi 20 ribu kali 400 setiap hari ibu tuh cuma makannya ngasih minum udah dapat 80 ribu nah sekian dari saya dan Bu Siti istrinya Pak Ahmad Ujianto selamat mencoba untuk usaha ayam see you